Niswatin Naima tak menyangka curhatannya kepada Sandiago Hundo terkait penanganan kankernya yang tak ditanggung oleh BPJS. Ternyata diungkit oleh cowok pres nomor urut 02 dalam debat minggu malam. Saya teringat kisah Ibu Lis di Seragen, di mana pengobatannya harus di-stop karena BPJS tidak lagi meng-cover. Niswatin yang menderita kanker payudara stadium 2 ini putus asa karena pengobatannya terhenti setelah 7 kali kemoterapi. Suntikan obat yang menjadi penanganan lanjutan pasca kemo ternyata tidak ditanggung oleh BPJS. Guru honorer di SMK Muhammadiyah I Seragen ini bingung karena mahalnya harga suntikan obat. Hersepting itu setelah masa harusnya saya mendapatkan ternyata terhalang dengan aturan yang baru yang dulunya sebetulnya di-cover. Menurut informasi seperti itu dan sekarang saya tidak mendapatkannya karena per 1 April 2018 informasinya tidak diberikan lagi kecuali kalau PR2 itu sudah ada penyebaran. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seragen benarkan masalah yang menimpa Niswatin. Pemberian obat lanjutan terbentur persyaratan di dalam Permenkes nomor 22 tahun 2018. Yang bisa dilakukan Niswatin hanyalah rawat di dalam DRS UD setempat. Di Permenkesnya itu ada peraturan, ada refleksi persyaratannya. Nah persyaratannya ini mungkin untuk Niswatin itu belum memenuhi persyaratan untuk di resepi obat itu. Tetapi pada dasarnya Niswatin setiap bulan masih kontrol berubat. Pertemuan Niswatin dengan Sandi Yaga berlangsung 30 Desember 2018 lalu di Pasar Bundar Seragen, Jawa Tengah. Perempuan 44 tahun ini tak menyangka Sandi masih ingat keluhannya. Dia pun berharap pengobatannya dapat dilanjutkan. Angga Eka melaporkan untuk NET.